Di dalam, kan ada kumismu, di dalam dada kumum, ada siapa? Ada kamu, gitu kayak gitu lah kira-kira. Ya akhirnya saya bisa mengundang. Ini seolah-olah kalau kita bicara diva, this is the best diva. Hits yang banyak, bertahan. Wuh ini karirnya udah lebih dari 40 tahun. Mama Ina, Vina Panduinata, sudah di studio saya. Terima kasih. Senang banget aku. Lama banget kita ketemu ya? Banget. Dulu kalau saya ng-MC, acara bang itu penyanyinya Mama Ina. Ya betul banget ya. Habis itu kita makan-makan. Ape bosen ketemu lagi, ketemu lagi. Tapi sekarang lama banget. Kita di kontrak berapa puluh kota dulu ya? Ya puluhan kota ya, Alhamdulillah ya. Yang ngiringin Purwa dulu? Betul. Purwa carakan. Purwa, terus apa lagi itu? Ada beberapa. Inggrit Wijanarko, IO-nya. Betul, betul, betul. Cece. Cece, cece ini. Ya dia sekarang lagi sibuk sama sinetron. Sinetron. Jadi orang gila. Jadi apa? Aslinya memang gila sih. Banget. Banget. Ma Ina, 41 tahun bermusik di Indonesia ya? Ya, betul. Pulang dari Jerman tahun 1980. 79. 79. Jadi aku pulang. Oke. Kemudian ketemu sama ini. Siapa? Mogida Rusman. Mogida Rusman. Barong Band. Yes. Jadi dia kasih ide bahwa kamu disini aja nyanyi deh. Jangan balik lagi sana. Gak usah balik lagi. Jadi aku harus levan dulu. Oke. Sama produserku. Karena harusnya aku masih punya hutang satu single. Dulu di Jerman udah rekam kan? Berapa lagu ya? Udah rekam. Satu single. Saya tahu judulnya Touch Me. Yeay. Mamah inap banget tuh. Touch Me tuh yang kedua tuh. Yang kedua. Kalau yang pertama Java. 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 Oke. Jadi ya gitu. Jadi sampai sini startnya 80. 80. Startnya 80. Jadi kalau gak salah waktu itu diperkenalkan Jackson ya? Jackson Record ya? Jackson Record ya. Iya. Dan lahirlah album? Citra Biru. Citra Biru. Kutahu mimpi. Kita selalu berubah. Tahu gak lagu itu buat siapa? Itu James R. Sunda dibuat khusus untuk ibu tercinta Fatmawati. Oh iya? Never knows. Yes. Wow. Kalau dilihat dari liriknya pasti ngerti deh. Oke. Implicit tapi ya? Luar biasa tapi tuh. Iya, iya. Tapi James. He's a very good composer. Yes. Dia bisa menyampaikan sesuatu itu halus tapi jelas. Jelas. Tapi. Oh, panik seru deh. Berapa lagu dapet dari James ya? Dari James tuh, tuh ya. Tuh ya. Biru. Terus, Aku Cinta Kau. Aku Cinta Kau gimana? Aku Cinta Kau. Ku tetap sinar mentari. Oh, that's James. Terus? Terus ada lagi. September Charity siapa? Is it James? Iya, September Charity is James. Kemudian ada lagi namanya, aduh namanya tuh sampai lupa sih ya. Iya, sampai lupa sih ya. Aduh ya. Itu bicara mengenai apa, keyakinan. Sebuah keyakinan. Aduh, sampai lagunya sampai lupa. Aduh, namanya. Tapi itu bukan di album pertama ya? Itu justru di album pertama. Cita Biru. Carang sama Cita Biru. Oke. Sama satu lagu. Aduh, sampai lupa deh ya. Nanti next ya. Saking banyak punya ya. Iya, jadi. Karena lagu itu juga agak jarang dinyanyiin sama aku. Jarang juga di panggung. Kenapa? Sulit? Bukan. Jadi, kan gini nih ya. Kita punya satu album tuh kan 10. Iya, 10 lagu. 10 lagu. Rata-rata di album aku tuh minima 4 deh yang jadi hit sih. Iya, boleh tak, ya. Nah, biasanya orang itu kalau minta kita nyanyi tuh selalu yang empat ini. Ada beberapa ini sebenarnya bagus-bagus. Bagus-bagus, ya. Tapi mereka gak minta itu. Jadi, lama-lama kita juga jarang nyanyiin kan gitu. Kecuali memang acara-acara yang dimana benar-benar untuk para kolektor, para fans berat gitu. Biasanya mereka minta lagu-lagu yang jarang sekali dinyanyiin. Special request. Iya, special request. Ya, tapi kan jarang kan seperti itu ya. Jadi, ya. Ya, itulah jadi jarang lagu itu. Ku dengar suara. Itu, kalau gak salah lagunya seperti itu. Bagus banget. James. James di New York sekarang ya? Iya, dia di New York. Aku suka keleponan. Oh iya, istrinya adalah lawyer top di New York. Yes. Leah. Leah. Aku kemas ini. Soalnya kan ikut di itu tuh. Dia kan mengawal juga masalah vaksin, kalau gak salah. Oh iya? Iya, masalah vaksin. Saya James terakhir itu, kita bicara, saya masuk organisasi yang ada, siapa Zakaria itu? Kita ngomongin tentang hak cipta itu. Oh iya, aduh-aduh. Perhapi atau apa? Iya, iya. No, no, aduh-aduh. Yang tua, di Allah. Oh iya, iya. Astagfirullah sampai lupa. Iya, iya, iya. Itulah. Saya sekjennya sebenarnya, dulu perhapi ketuanya, titik puspa, pelindungnya, bapak itu tuh. Sudah almarhum. Ini kan James, siap Sunda. Iya, sama James, ya. Waktu itu concern banget kita bicara tentang melindungi hak, apa, performing rights and everything gitu. Oke, aku sampai sekarang kalau misalnya ada satu pertanyaan yang menyangkut di kepala gitu mengenai peraturan hak cipta atau segala macem. Terlepon James. Itu aku terlepon James. James sih, seperti apa sih James sih? Biasanya menerangin Ipin maksudnya, ini harusnya begini, cuman ternyata diplesetin ya sama sekian banyak orang gitu. Jadi akhirnya aku ngerti dan mau memaklumi dah. Karena memang ini harus diberesin gitu. Oke, back to music. Oke. Begitu album pertama tahun 80-an dan meledak. Tahun 80, yes. Meledak ya? Yes. Wow, luar biasa. Karena Lain sendiri saat itu. Karena pada saat itu lagu-lagu yang sangat-sangat menguasai musik Indonesia waktu itu adalah lagu-lagu dari abang kita. Bang Rinto. Rinto, ya. Terus Bang Pance. Pance yang mendayu-dayu. Yes. Dengan Christine Panjaitan. Isu Gianto. Isu Gianto. Dan kayak gitu. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba fina-pain. Fina-pain aja gitu ya yang gayanya genit juga gitu kan. Suaranya serak. Iya, betul. Centil. Iya, gitu. Jadi Lain sendiri. Lain sendiri saat itu. That's pop kreatif waktu itu ya? Iya, pop kreatif. Pop kreatif. Terus album keduanya? Keduanya Citra Pesona. Citra Pesona. Citra Ceria. Tuh, kan sampai lupa. Ih, yang mana itu. Pokoknya gitu. Karena ada Citra Ceria, Citra Pesona. Citra Biru. Jadi kan Citra Biru, Citra Ceria, Citra Pesona. Nah, kalau Citra Biru, yes. Ada Citra ya. Tapi yang kedua, ketiga itu hanya jadi album aja. Oke. Tapi gak ada yang namanya Citra Ceria lagu itu gak ada. Citra Pesona gak ada. Cuma itu menjadi satu rangkaian dari Citra Biru. Album Citra Biru, Citra Ceria, dan Citra Pesona. Di album keduanya lagu apa ya? Lagu yang kedua? Iya. Itu Didada Kuadakamu. Dodo Zakaria? Iya, Dodo Zakaria. Didada. Ini lagu yang paling banyak yang nyanyi di panggung ya? Iya. Lucu sih ya? Agak, kan ini loh. Mas Almi ngeh gak? Zaman dulu itu kan. Kontroversi. Kalau ngomong kan. Kalau nyanyi lagu itu kan di kau, kau, kak. Tapi kata kamu itu kan pertama kalinya dipakai sama Dodo kan? Dan ternyata lagu itu tuh bisa sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Karena sebenarnya kalau menurut aku saat itu agak mengherankan, apa ya, shock juga aku. Dengan musik yang seperti ini, dengan kata-kata yang seperti ini bisa masuk ya. Jadi sebenarnya itu kalau Tuhan udah bilang iya, akan iya. Di dadaku ada kumismu. Itu kan agak-agak gimana gitu ya? Gimana gitu rasanya. Ditempelin, Mak. Oh tapi itu ikonik banget ya. Ini luar biasa. Dan masa hitsnya tuh panjang banget. Until now. Berbelasan tahun deh. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih banyak minta itu. Terutama di referennya. Keren banget. Oh kekasih. Tapi kalau menurut aku itu. Justru di depannya yang kerennya. Di depan. Di dalam. Kan ada kumismu. Di dalam dadaku. Ada siapa? Ada kamu. Gitu. Kayak gitu loh kira-kira. Jadi emang luar biasa. Dodo luar biasa. Dodo luar biasa. Luar biasa. Di lagu apa lagi nih? Di album kedua? Dodo. Kalau di dadaku ada kamu tuh ada lagu Dia. Dia yang? Itu lagunya Randy Anwar. Oke. Yang kata demi kata. Oh disitu ya? Itu sebelum Maraisal memainah dulu? Jadi yang pertama kan. Pertama aku. Kemudian. Dinyanyikan juga. Aku dimana aku? Enggak. Pertama. Dia itu kan nyanyi yang nyanyi aku. Kemudian dinyanyikan oleh Shila Majid di Malaysia. Shila Majid ya. Berhasil banget disana. Ketiga baru Reza. Reza? Iya. Reza membuatnya makin luar biasa. Dengan gayanya luar biasa. Jadi dulu pernah pertanyaan begini kan. Orang kan suka gitu ya kalau nanya. Nak gimana lu? Logo lu dinyanyikan gitu sama ini ya. Wah aku seneng banget. Karena buat aku itu ada sebuah tanda ya. Pengakuan. Pengakuan. Kemudian anak-anak ini yang tahu Reza nyanyi itu. Akan tahu juga lama-lama. Oh Mama Ina dulu yang nyanyi gitu. Saya enggak tahu lho. Ya artinya kan. Jadi maksud aku. Aku enggak pernah. Aku enggak pernah berpikiran bahwa. Aduh enggak suka gitu kalau lagu gue dinyanyiin sama si ini. Kalau buat aku tuh ada. Dari dulu ya Mas Helmy. Dari dulu. Aku punya prinsip. Jangan pernah kamu membunuh bayi-bayi yang lahir. Karena bayi-bayi itu akan terus lahir di dunia ini. Jadi jangan pernah gitu. Kalau kita membenci. Membenci adik-adik kita atau anak-anak kita pumbuh. Itu benar-benar kita melawan alam banget gitu. Enggak boleh banget. Makanya dengan waktu Reza nyanyi lagu itu. Aku seneng banget gitu. Kita kayak hidup lagi ya. Kayak kita hidup lagi. Penyanyi aslinya pun akan diingat. Iya gitu. Dulu saya suka ketukar dia itu. Dulu Harvey juga membawakan lagu dia. Dia. Benar-benar hidupu dia. Terus lagu apa lagi di album ke-3? Album ke-2 itu? Album ke-2 kan banyak sih ya waktu itu ya. Dia. Di dadaku ada kamu. Terus kalau enggak salah nih ya. Kalau enggak salah lagu yang ada bagus AA. Lingkaran ayu rembulan lampaknya senyum. Jadi gini nih ya. Mas Yami mungkin aku ingin menggarisbawahi di sini. Ada kebersyukuran aku. Dilahirkan di tahun seini. Dan dilahirkan sebagai penyanyi di tahun ini. Di tahun 80-an. Aku melihat bahwa di tahun 80-an itu banyak sekali masterpiece. Dan banyak sekali komposer ya Bapak-Ebak. Jadi mungkin kalau bahasa aku gini. Dulu tuh nuansa dunia tuh masih pure ya. Masih murni gitu. Orang menciptakan lagu. Itu kayaknya lebih enggak keganggu apa-apa gitu. Dan different gitu ya. It's different. Antara satu komposer dan komposer lain. Yes gitu. Jadi maksud aku bersyukur banget. Aku bersyukur banget. Dan aku tahu dengar bahwa memang di tahun 80-an itu. Dari tahun 70-an itu adalah saatnya dunia melahirkan masterpiece. Dari pencipta lagu, penyanyi, arranger, atau pebisnis. Jadi kalau aku lihat, kita lihat kan. Dulu perusahaan rekaman banyak banget ya. Luar biasa. Jackson, Remako. Dan hidup gitu ya. Dan hidup gitu berkompetisi. Dan Mama Ina sangat beruntung ya. Berkolaborasi dengan demikian banyak komposer terbaik ya. Ya. ADMS. Yes. Kemudian apa. Ya arranger ya. Aranger juga ya. Tapi dia juga kompos loh. Iya kompos ya. Ada beberapa lagu juga. Odiagam juga ada ya. Odiagam of course. Dia juga banyak. Yang paling gila mengagetkan Lokamaya. Aduh. Lokamanya ya. Ternyata. Iya. Jadi itu kalau waktu aku makin cita itu. Aku sempat nyanyi kan sempat. Berhenti dulu. Berhenti artinya gak terlalu muncul. Karena kan ini ke Vito. Setelah menikah punya anak. Konsentrasi ke Vito. Aku bener konsentrasi banget ke Vito. Sempat vakum ya. Sempat lah gitu. Ada lah tapi sedikit sekali lah. Kebadan juga segede kulkas. Serem banget ya. Kulkas empat pintu. Orang juga males sekali melihatnya gitu. Nah jadi. Terus waktu. Waktu nungguin Vito. Waktu nungguin Vito di apa namanya. Apa play group ya. Play group. Nah itu. Nungguinnya suka di rumahnya Loka. Sepupu ya? Sepupu. Sepupu aku. Loka itu anaknya Pak Radius Prawir. Kakaknya Ria. Kakaknya Ria. Yusni. I know all the family ya. Yes you know them ya. Jadi. Suka nunggu di situ. Terus udah gitu. Dia bilang. Nak. Itu lagu sebenernya udah dinyanyikan sama Ria. Waktu mereka menikah. Jadi Loka bikin lagu itu sebenernya untuk calon istrinya saat itu. Nah. Udah gitu aku duduk di situ. Direkam aja ya lagu aku mengen cinta ya. Iya gitu. Ih keren tuh Loka gitu. Udah. Kamunya yang nyanyiin gitu. Hayu gitu. Jadi memang. Jadi aku selalu berpikir bahwa. Tuhan selalu punya rencana ya. Dan siapa yang cocok apa. Makanya demi Allah. Nih aku tuh gak pernah merasa gini. Ini karena gue nih. Bisa jadi begini. Atau. Ini karena itu gak ada. Ini mesti ada cocok. Jadi ada penyanyi. Ada pencipta. Ada pemusik. Kalau tiga ini tidak bisa match. Gak bisa juga. Bisa juga. Jadi ini semuanya harus. Tapi aku bikin cinta tuh wow ya. Itu favoritnya istri saya. Dan dinyanyiin sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi gini ya. Lagu yang sampai detik-detik gini. Yang selalu di request. Itu adalah. Aku makin cinta. Di dadaku ada kamu. Biru. Biru. September ceria tiap tahun. September ceria. Iya kan. Burung camar pasti. Itu udah kayak satu. Satu rangkaian ya. Iya. Satu rangkaian. Satu paket yang. Kayaknya. Kalau ini selalu permintannya. Empat ini gak pernah lepas. Di atas panggung. Yes. Tapi yang lain-lainnya paling. Kita ngisi lah. Tapi kenapa dijulukin burung camar ya. So many song you have. You know. Yes. Gini. Eh salah satunya burung camar ya. Iya burung camar iya lah. Jadi lima lah kira-kira ya. Sebenernya masih banyak sih. Permintaan banyak. Banyak banget. Jadi burung camar tuh sebenernya hadiah. Dari almarhum Kusendratmo. Kusendratmo. Yes. Oh iya. You must see the ini ya. Kayaknya ada di Youtube deh. Iya iya iya. Oh iya. Apa hubungan dengan beliau? Pada saat aku dipanggilkan. Kan kita repression kalau misalnya menang. Kita harus menyanyikan kembali kan. Itu lagu festival kan. Yes. Mama Ina waktu itu memenangkan festival lagu nasional. Betul. Lagu pop nasional. Lagu pop nasional. Itu burung camar. Jadi pada saat harus nyanyi lagi. Iya. Almarhum. MC-nya beliau. Maksudnya manggilnya gini. Iya beliau kan. Si burung camar fina panuinata. Semenjak detik itulah aku dipanggil si burung camar. Jadi makanya aku juga bilang sama anak-anak kan. Nama bonita gitu. Aku bilang sayang julukan burung camar itu adalah hadiah Mama Ina dari Papa. Yang kamu harus tahu itu merinding aku. Iya ya. Aku waktu ketemu Mas Kus juga waktu itu kan ketemu. Aku bilang mas aku gak tau dia musik terima kasih bagaimana. Karena mas yang memberikan hadiah itu. Karena mas yang memanggil aku si burung camar saat itu. Abis itu stick. Udah. Itu yang ngarankan siapa hubo yo jati. Itu musiknya lagunya itu apa sih. Terus itunya Iwan Abdul Rahman. Yes. Ininya liriknya. Luar biasa loh liriknya. Ubu yo jati itu kan juga jarang bikin lagu ya. Jarang banget. Termasuk juga bos Loka Maya kan seorang pengusaha. Iya loh. Bikin lagu. Bagus banget. Dan itu diberikan kepada Mama Ina. Kemarin ada lagi single. Sama dia kan. Sama Om Loka. Iya sama Loka. Dia mengekspresikan rasanya pada saat. Kehilangan ibunya gitu. Jadi ya. Loka tuh kalau bikin lagu ya. Jujur banget sama hatinya gitu. Dan itu yang bikin. Iya. Keren gitu. Kayak aku makin cinta tuh. Waduh. Dia gak belit. Apa gak. Bebelit gitu. Kalimatnya tuh. Ini simple-simple aja gitu. Jadi orang tuh gampang untuk mengerti. Terus. Mama Ina tuh setiap tahun pokoknya September. Setiap September tuh orang ngenang 9-1-1. 9-1-1. Nah itu dia tuh. Gak ada hubungannya. Eh tapi. Selalu menjadi lelucon. Leluconnya gitu. Ih si Mama Ina mah udah di. Udah deh pokoknya jadi musuhnya Amerika. Wah kenapa ya 9-1-1 gitu loh. Bebalik banget sama Mama Ina. September ceria. Terus. Karena untuk Amerika tuh musimah malah ya. Tapi. Luar biasa ya. Itu lagu yang siapa sih? James. James. James F. Sunda. Dia bikin lagu tuh gak terlalu banyak tapi masterpiece. Yang pertama tuh lilin-lilin kecil lah. Luar biasa. Wuh disitu James. Iya. Siapa ini? James F. Sunda. Lilin-lilin kecil. Mama ngingin lagu itu gak ya? Benuh. Itu kan Chrisya kan? Chrisya. Chrisya dalam masih LCLR kali ya. LCLR. Iya betul. Lomba cipta lagu rumahnya. Iya betul. Kalau Biru karya? Biru itu Dian Pramana Putra sama Dedy Dukun. Dan kamu dapat lagu dari Dian Pramana. Iya. Itu juga jenius ya. Wah. Luar biasa deh. Jadi. Aku tuh ada kayak gini ya. Orang kan bilang. Kok lagu itu kayak lagunya ini kok. Saving all my love for you katanya. Jadi jujur. Aku memang waktu itu. Misalnya bicara gitu ya. Sama Dedy sama Dian. Aku tuh cinta banget deh lagu itu. Aku pengen yang nuansa itu. Sama terjadi waktu meninggalnya Karen Carpenters. Karena aku adalah fan seberat dari Karen Carpenters. Waktu meninggal aku tuh berapa hari gak keluar kamar loh. Saking sedih banget aku kehilangan Karen. Nah saat itu aku bilang sama Dodo kan. Dodo kan suka gitu. Kita di studio misalnya gini. Nak sini nak main. Dia nyanyi. Oh coba kamu nyanyi gitu. Jadi sering seperti itu. Nah saat itu aku bilang. Dodo aku pengen deh. Dibikinin lagu. Kayak Carpenters. Ya yang special for her gitu. Aku pengen nyanyi. Ini bener-bener hadiah aku untuk Karen. Oh iya. Jadi dibikinin sama dia. Ya. Terus Adi juga nangkap itu kan. Dibikinlah musiknya bener-bener Carpenters. Dengerin deh. Tolong nyalakan. Dan tolong kau cepat pulang. Oh musiknya tuh dibikin yang bener-bener Carpenters. Aku sampai terima kasih. Terima kasih tuh sama Dodo. Sama Adi. Jadi aku berasa bahwa aku. Terserah orang tahu apa gak tahu. Terserah aku merasa bahwa aku. Mempersembahkan sesuatu untuk Karen. Lagu Carpenters yang mana yang suka bahwa? Top of the world kah? Aku mah banyak banget. Lagu You. Top of the world. Terus aduh macam-macam. Wow. Saya gak pernah tahu kalau Mama Ina dapat influence. Dari seorang Karen Carpenters. Aduh itu luar biasa. Itu suara tuh kok ya. I love her. Kok gitu. Kok bisa ya. Dia simple aja gitu nyanyi. Tapi kok bisa. Dan lagu-lagunya juga. Keren banget gitu. Luar biasa. Luar biasa deh. Mungkin anak-anak sekarang banyak yang gak tahu ya. Carpenters seperti itu. Mudah-mudahan. Makanya sangat butuh loh. Kita tuh apa namanya. Kayak informasi-informasi mengenai musik-musik indah. Untuk anak-anak kita. Anak-anak cucu kita. Terus. Tiba-tiba Mama Ina berduet dengan Indonesian legend. Brewery Peseluma. Itu gimana ceritanya? Dan lagunya keren banget ya. Aduh. Lagunya. Yang mana nih? Yang mana lagu yang mana? Bahasa Cinta ya? Bahasa Cinta. Itu kan lagunya Aldi Agam. Oh, Aldi Agam. Betul Aldi Agam. Ingin ku bertemu. Kalau kita mau tau. Dengan gaya tengih-tengih. Oh, tengih banget kan gayanya. Kita bicara tentang bahasa cinta. Dalam bahasa cinta. Jadi aku memang dekat sama Almarhum. Almarhum. Karena aku juga pernah bikin lagu. Berdua dia. Itu ciptaan aku sama beliau. Iya mana? Tuh kan sampai lupa. Lalu kita lupa lagi deh. Aduh. Nama lagunya tuh sampai. Apa ya. Tuh sampai lupa deh. Mas kalau kayak gini aku suka lupa. Logika tuh lagu siapa ya? Logika Odi Agam. Odi Agam. Itu Mama Ina sendiri ya? Ya. Ya itu Odi Agam. That's really you gitu. Yang lagu tek-tek gitu. Ada genitnya gitu. Dan itu. Orang kalau orang lain nyanyi lagu itu gak dapet deh. Iya ya. Ya. Banyak lagu Vina itu yang dinyanyi orang lain gak dapet. Terutama lagu-lagu yang centil gitu ya. Yang aduh genit gitu gak bisa dapet. Jadi gini. Mungkin gini ya Mas Almi ya. Mungkin ada mulai banyak pergeseran zaman. Jadi ada pergeseran kesini bahwa. Menyanyi itu harus keren. Ya. Ya harus keren. Nah yaudah kalau menurut aku sih ya. Itu memang zaman ya seperti itu. Nah kalau aku penganut. Menyanyi itu berbicara gitu. Dialog. Iya. Menyampaikan. Storytelling. Isi dari apa yang dimaksud si pencipta. Dapet-dapet. Kalau di luar dia kayak Frank Sinatra gitu. Kalau dia nyanyi kan kayak My Way. Dia nyanyi kayak ngomong aja kan. Iya. Dan My Way Naya kayak gitu. Suaranya serak. Merokoknya. Tiga bungkus. Makan cabainya gila-gilaan gitu. Yang semuanya orang pikir wah gila suaranya gak rusak. Tapi disitulah Mama My Naya. Ya. Jadi dulu. Dulu waktu awalnya. Itu kan selalu pakai suaranya rendah. Pakai nada yang rendah. Tapi pelan-pelan ternyata Adi. Adi MS nih. Mencoba untuk. Kenapa? Mencoba untuk. Dinaikin. Narik aku untuk bisa nada-nada tinggi. Adi waktu itu bilang gini. Fina. Kamu bisa bayangin gak? Kalau dipasang lagu. Ya. Di mal. Kedengarannya. Orang gak tahu kamu ngomong apa. Nyanyi apa. Tapi kalau misalnya pakai nada tinggi. Pasti nyampe. Itu Adi yang. Adi yang mengingatkan aku. Jadi akhirnya lama-lama. Mencoba untuk. Tadinya gitu. Aku kopah kan. Stuburn banget. Kalau bintang tinggi. Enggak gak mau. Aku gak bisa. Aku gak mau. Aku gak bisa. Nah Adi yang bilang. Coba deh. Coba. Lagu apa yang pertama tingginya ini? Ya itu udah mulai. Begitu pegang sama Adi udah mulai tinggi. Udah mulai tinggi. Kan lagu Citra Pesona, Citra Ceria itu kan di dadaku. Di dadaku tinggi loh. Iya kan? Tinggi. Terus. Udah itu udah Adi yang pegang kan. Udah Adi semuanya. Jadi ya. Perubahan dari Citra Biru sampai ke yang Citra Ceria, Citra Pesona itu banyak sekali. Nada-nada tingginya banyak di album yang kedua, ketiga itu. Dapat lagu dari Tante Titi Hamzah juga ya? Yes. Lagu mana sih? Lagu Maaf. Maaf. Maafkanlah ku karena raguku, maafkanlah ku karena dendamku. Wow, dalem banget tuh. Dalem banget. Ada isinya nih jajaran. Karena Titi Hamzah kalau bikin lagu memang, ya itu. Dan untuk nyanyiin lagunya beliau itu gak gampang. Gak gampang. Karena bener-bener yang bener-bener storytelling. Bener-bener bicara gitu. Kalau di nyanyiin gitu jadi kayak hilang. Rasanya jadi hilang. Tapi kalau kita nyanyinya bicara, baru bisa orang berasa gitu. Apa yang dimaksud lagunya gitu? Oh ya nih, apa nih? Ah, aku denger banget ini. Katanya Mama Indah sekarang udah mulai ke kuliner nih sekarang nih. Katanya jago masak ya? Aku sih sebenernya dibilang jago masak enggak. Jadi ini adik aku yang jago masak. Tapi dapat apa pertamanya dari ibu aku gitu kan. Kalau ini nih ayam asap. Ayam asap juara. Kenapa yang main juara sih? Ya, kalau ini bakmi nih juara. Ini bakmi juara. You know what? Nyobain boleh dong. Jadi ini kan ayam asap ya. Tapi pakai french fries tadinya kan pakai nasi gitu kan. Kalau ini dia pakai french fries. And then pakai curry ketchup. Rasanya kayak makanan makan di Jerman deh. Pakai french fries. Nah asaram di Jerman. Coba. Cobain dong. Yes. Ini bener-bener di asapin? Yes, di asap. Aku kita enggak pakai kimia loh. Kita bener-bener pakai kayu rambutan loh. Nice. Like it? Oke. Pedas. Yes, it's curry ketchup. Biasanya aku beli dari Jerman mas. Curry ketchup itu. Nah ini bikin sendiri adekku. Cucok ya. Ini bikin cabang emang? Bikin restorannya? Iya, kita bikin restoran. Ini restoran nanti di Bintaro. Oh belum. Nah, tadinya kita yang mie ini udah ada di Pondok Indah. Tapi nanti daripada aku dua tempat gitu ya. Ini kan ayam, ini mie. Jadi aku pikir di satu tempat aja nanti di Bintaro. Herbs oil. Yes. Kenapa namanya juara sih, Mamina? Juara. Karena gini loh. Karena gini. Awal mulanya kan ada cornet beef. Itu dapat ini dari mami. Dapat resepnya. Adekku bikin. Dari 10 bersaudara. Cuma adekku yang paling musuh bisa bikin. Siapa? Janie. Laki. Janie namanya. Nah, dia bikin segala macam. Nah, orang tuh kalau aku kirimin. Suka. Cornetnya. Atau cornet beef. Atau cornet lidah. Itu penambah ya? Iya. Itu. Pasti bilang, ya gila nih juara banget. Udah rasanya gak ada juara. Kayaknya cocok banget juara itu. Sukses lah. Amin. Bintaro katanya. Iya, nanti di Bintaro kita bikin mini resto lah. Kecil-kecil dulu lah mas. Kan kita enak kan lebih kecil-kecil dulu ya. Jodong. Start with small. Yes. Ini juara nih. Pasti sukses lah. Amin. Amin. Sukses ya Mahina ya. Terima kasih. Invest berapa nih? Enggak, kecil-kecilan aja. Kecil-kecilan aja. Nyari kesibukan yang penting ya. Iya, iya. Karena ada satu bahasa kan ya mas ya. Bahwa jangan pernah kita berhenti melangkah. Iya. Dan aku selalu berpegangan pada kalimat ini. Manusia itu hanya punya kata mau atau tidak mau. Oke. Tapi bisa atau tidak bisa hanya milik Tuhan. Mama Indah gak gengsi jualan gitu. No. No. Why? Kan banyak yang gengsi dong. Waduh. Eh mas Elmi. Dengerin ya. Waktu aku nungguin Vito masih TK. Waktu masih TK. Kan nungguin nih ibu-ibu nih. Dari pada bengong gitu. Tahu gak aku? Aku bikin es mambo durian. Bikin sendiri? Terus aku bikin gelang-gelang kristal. Aku juga bikin tas kreasi sendiri. Bikinnya di Bogor. Terus aku jual sama teman-teman. Sampai ada salah satu teman aku bilang. Lu gak ini. Lu gak gengsi. Nah kenapa bisa gengsi? Gue bedanya sama lu apa? Ada. Beda lah. Cuma maksud aku tuh gini mas. Aku pikir. Eh kita duduk disini. Kita ngeluarin uang terus loh. Gimana caranya supaya duduk ini. Kita gak ngeluarin uang dari ini kita. Tapi dari sesuatu yang kita bisa hasilkan gitu. Sukses semua maina. Luar biasa. Thank you. Dengar udah berhenti merokok ya? Iya. Udah 4 tahun sih. Biasanya gak berhenti. Di belakang panggung gitu. Gue ngepsi depan di belakang. Vina, pandu Vina. Tadi yang matiin. Waduh. Dia matiin duduknya. Tadi yang emang. Iya. Bisa. Bisa. Dulu berapa? Tiga bungkus? Dua setengah bungkus ya? Dua sampai tiga bungkus satu hari. Karena aku kan. Kalau tidur kan pagi. Kalau tidur tuh pagi. Yang 4. Pagi. Jam 5. Sometimes jam 6. Itu rokoknya gak bisa berhenti. Sambil di komputer gitu kan. Ngapain? Nah. Ada apa aja. Bikin photoshop. Apa gitu kan. Oh iya? Macem-macem. Aku kan orangnya gak bisa cicing. Tetiasa cicing. Abi. Ada aja yang dikerjain. Oke. Nah itu. Itu bisa banyak sekali. Temennya rokok? Rokok. Kalau rokok kopi dong biasanya? Enggak juga? Aku gak bisa minum kopi. Aneh kan? Aneh ya? Orang merokok biasanya temennya kopi. Orang Indonesia bilang. Oh mesti kopi. Ingat ya. Waktu di Jerman. Saking takutnya aku waktu itu udah mulai merokok. Aku tanya sama dokter Jerman. Aku bilang. Aku merokok tapi gak kopi. Terus dia bilang. Nahun. Terus katanya. Iya kan kata orang. Kalau merokok harus kopi. Pasarannya kopi. Terus dia bilang apa? Iya. Kalau kamu merokok dan kopi. Namanya racunnya komplit. Jadi ternyata begitu. Dia bilang. Berat itu gak apa-apa. Jadi gitu. Aku gak bisa. Mas aku kalau kena kopi. Aku muntah. Oh. Sampai sekarang. Gak tahan aku baunya. Cerita dong kok bisa berarti merokok. Apa yang membuat kamu berhenti? Dari unstoppable. Jadi sebenernya. Gue bilang gini. Gue potong dulu. Dulu station TV mana. Melarang-melarang orang merokok. Itu aturan tidak berlaku untuk. Vina Panduina. Pasti dapat ruangannya. Ruangan yang smoking. Karena dia legend boleh. Apa yang membuat kamu berhenti? Bagaimana kamu berhenti? Oke. Jadi memang manusia itu nomor satu. Kita bicara masalah tanggung jawab. Bagi mas ya. Jadi. Kan. Semakin lama. Semakin lama. Apalagi itu segitu banyak yang aku merokoknya. Gitu. Aduh kebanyakan ya sebenernya. Dan susah banget dikasih tahunya. Setiap aku dikasih tahu. Emang kenapa? Jawaban aku emang kenapa? Emang oke. Melawan aja gue. Setelah melawan gitu kan. Nah. Jadi ternyata semuanya itu adalah niat. Itu adanya di nawah itu. Kalau kita niat. Semua bisa kita jalanin. Contohnya. Aku nyanyi. Kok kayaknya aku gak bisa maksimal. Aku berpikir di dalam pikiran aku. Aku dibayar loh nih nyanyi. Aku dibayar. Terus tanggung jawab aku di mana. Kok nyanyi aku gak bisa maksimal. Tapi aku sedih. Sedihnya apa? Mereka yang bayar aku bisa bilang gini. Mama Ina lagi sakit ya. Gitu kan. Terus. Tapi oke loh. Keren. Ini Mama Ina banget serak. Sedih gak? Maksud aku tuh. Ih merinding aku. Mereka bayar. Gak dapet yang maksimal dari aku. Tapi mereka mau terima. Kok kayaknya unfair ya. Aku nih bener-bener gak fair. Mereka sih oke-oke aja. Mereka oke. Melihat Mama Ina. Dengan jokinya Mama Ina. Dengan dikasih dengan lagu-lagu. Gimana kita bernostalgia. Tapi aku berasa gak fair nih. Kayaknya aku nih. Sampai akhirnya aku mulai mencoba berobat. Berobat artinya. Oh nikahnya diperbaiki nih. Periksa buta suara. Pakai oh nebulizer lah. Apalah apa. Lo beli alat lah. Sampai satu saat aku mau ke dokter. Dokternya lagi gak ada. Dia lagi ada. Kalau gak salah. Keluar kota lah. Biasanya dokter-dokter kan ada pertemuan para dokter. Jadi mau gak mau aku harus ke UGD. Saat di UGD itu. Aku ketemu seorang dokter. Kayaknya masih baru dokter. Dokter muda? Masih muda banget. Jauh di bawah umur anakku gitu kan. Di bawah fito? Jauh. Kayaknya masih muda banget gitu. Terus dia bilang ibu. Ibu merokoknya banyak ya. Iya gitu kan. Terus dia periksa ini itu. Terus dia bilang bu. Kayaknya nih badannya ibu udah mulai menolak loh gitu ya. Kurangin ya gitu. Atau saya bikinin nih. Racikan ya obat ya gitu. Tapi nanti kalau minum obat ini. Jangan merokok ya. Nanti kalau tutup lubang dong. Nanti kalau udah enakan berhenti aja obatnya gak apa-apa. Oke. Malu hati juga ya kita yang anak muda gitu ya. Nanti sihatin anak-anak. Sampai di rumah mulailah minum gini-gini. Gak merokok dong. Tiga hari minum obat dan aku gak merokok. Enak banget. Yang sesekan atau apa semua ini. Bisa ya. Itu enak banget gitu. Dan aku berasa kayak dikasih. Ih kayak kasih hadiah banget. Terus aku pikir. Karena ini obat aku mau tidak merokok. Akhirnya itu obat kan buat dua minggu. Ah gue terusin aja deh gitu. Aku terusin sampai habis. Setelah habis. Aku pikir ngapain lagi aku balik merokok. Kayaknya udah enak banget nih aku. Nah jadi aku pikir itu semuanya niat. Kalau kamu niat. Bisa insya Allah semua dijalani. Dan suara memainah gak berubah. Dulu jangan-jangan seraknya itu gara-gara banyak merokok. Tidak juga. Memainah itu kan orang-orang kan senang seraknya itu kan. Aslinya memang aku serak. Nah begitu berhenti ngerokok. Bersih banget. Suaranya. Terus kok kayaknya bukan aku. Bukan aku. Tapi aku seneng kan. Aduh cantik gitu rasanya suara. Tapi setelah menjalan dua tahun ya. Dia balik lagi. Serak ini. Sekarang kan serak. Iya jadi aku mau coba nih apakah ada kesalahan di pita suara. Atau memang this is me gitu. Aku lagi mau coba untuk. Belum cek ya? Belum cek lagi. Jangan gak serak dong nanti bukan Momena. Eh makanya bukan Momena ya. Banget. Asli asli. Asli. Oke back to music Momena. Yes. Kemudian tiba-tiba Momena muncul dengan lagu-lagu yang jenaka gitu ya. Kayak kumpul bocah. Itu perubahan konsep yang luar biasa ya. Iya. Nah jadi aku waktu mulai dengan Adi NS ini. Yang kedua kan album kedua ini dengan Adi. Kita berdua tuh milih lagu ya Mas Helmy. Itu lama banget. Memang dipilih betul yang cocok? Banget. Sekian banyak lagu tuh bisa gini. Adi cocok, aku belum disimpan disini. Aku cocok, Adi belum. Belum tuh dengan kata lain sebenernya dia belum bayangin mesti diapain. Iya kan? Kalau Adi bayangin aransemennya aku bingung nyanyinya gimana. Jadi ini ada disini. Nanti ada yang dia cocok, aku cocok. Di tengah disimpan ya. Itu dibikin sampai sedemikian rupa. Sampai akhirnya oke. Yang ini. Kita berdua remukan. Dan kita berdua waktu itu coba mencoba untuk semua umur. Artinya gini. Gimana ya caranya untuk yang anak muda, anak kecil, sama yang dewasa. Itu kita dapetin semua. Jadi milih lagunya kayak begitu Mas. Lahir lagu Kumpul Bocah itu? Ya Kumpul Bocah. Untuk anak-anak? Untuk anak-anak. Dan itu ikonik juga ya? Very. Sesuatu yang berbeda lah. Mas tau gak itu lagu? Aslinya kalimatnya apa? Apa? Aduh. Hancur? Aduh. Bukan. Aduh itu Kumpul Bocah itu ya. Aduh. Hampir gak mau nyanyi, Fina. Kenapa? Saya hampir gak mau nyanyi. Tau gak? Kan gitu. Bocah centil yang tidak dapat duduk tenang, pinggulnya selalu goyang. Aslinya adalah Bocah gendut yang amat gendut suka kentut. Nah gimana tuh? Aku bilang enggak gak mau, bro. Aku enggak mau. Itu Dodo juga ya? Itu Dodo iya. Aku bilang tapi aku maunya gitu, Fina. Enggak. Aku enggak mau. Kalau enggak dirubah jadilah. Bocah centil yang tidak dapat dirubah. Dodo tuh unik banget. Oh unik. Unik banget. Iya. Luar biasa. Apa ya? Jenis kalau menurut aku. Setuju, setuju. Karyanya tuh apa ya? Lepar banget ya? Distinctif tuh. Distinctif. Beda banget. Banget. Dan semuanya punya pesan ya? Kan Kumpul Bocah itu ujungnya itu dia mengingatkan semua orang untuk menghargai guru. Kan coba dari tiba-tiba belakangnya itu. Jadi tujuannya adalah mengingatkan kita semua bahwa memang kita suyogianya memberikan bintang yang tertinggi untuk guru. Kan jauh banget kan dari bayangan kita kok. Tiba-tiba Kumpul Bocah itu tiba-tiba ininya seperti itu. Itulah Dodo luar biasa. Dari selebikian banyak komponisi yang Mama Ina deket banget atau ada kenangan yang luar biasa dengan siapa ya Mama Ina? Sebenarnya sama Dodo. Sama Dodo ya. Sebenarnya sama Dodo. Bukan James malah ya. Sama James kita deket, cuma sama Dodo ada suatu hal yang... Apa? It's different ya. Karena banyak hal yang aku dapetin di Dodo. Misalnya kayak gini yang... Aku Cinta Kepadamu. Lagu Aku Cinta Kepadamu. Saat itu kan aku berjalan-jalan tuh. Sama boleh nyebut nggak? BSF. BSF ya. Oke. Dan Yozal dan Tantumia. Ya kan? Sudah pulang dari sana, aku jatuh cinta kan? Ketemu si Apose gitu disitu. Ya kan dibahas. Pokoknya. Sudah pokoknya gitu. Aku lagi jatuh cinta banget. Terus aku bilang sama Dodo, Dodo aku pengen lagu, aku lagi jatuh cinta gini, 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 gini. Terus dia bilang, aku bikinin. Langsung duduk. Suka nggak? Suka nggak gitu? Suka banget. Langsung ya? Langsung. Dan lahirlah lagu? Aku Cinta Kepadamu. Ya masih dulu ya? Aku Cinta Kepadamu demi Tuhan. Aku Cinta Kamu. Yang itu. Itu kayak ngobrol aja ya? Dan. Tuh merinding lagi. Mas Hemi harus tahu. Saat itu dia lagi nggak mau bikin lagu. So that's only for you. Dia lagi seneng tiduran tau nggak di taman ngeliatin Monas. Itulah Dodo. Antik ya? Ya. Aku minta itu dan dia bikin. Itu dia tuh nggak mau dibayar. Sama Jackson record. Dia kasih aku gratis lagu itu. Seniman banget. Seniman banget kan? Kayak pelukis gitu kalau misalnya kita mau beli itu dong. Dia bilang, nggak ini buat kamu. Ambil aja. Ini this one is for you. Itulah Dodo. Ketemu Adi juga aneh kan? Adi itu maunya pake orkestrasi di Filipin. Dia bilang, kan nggak ada budget. Nggak apa-apa aku nggak dibayar. Yang paling penting bisa rekaman orkestrasi di Filipin. Aku ketemu dua orang ini yang luar biasa. Bukannya hadiah tuh mas dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak izini, nggak mungkin aku nggak ketemu mama mereka. Dan lahirlah lagu-lagu terbaik. Betul. Di tangan mereka berdua. Iya. Karya-karya terbaik aku tuh di tangan mereka. Wow. Luar biasa. Dan pernah dalam satu masa Mama Ina jadi macan panggung. Macan perempuan. Macan. Menaklukan festival-festival. Iya zaman dulu ya ada festival. Kita three years in a row ya? Kalau nggak salah ya? Mama Ina juara ya? Yang mana? Yang waktu menang-menang festival itu berapa tahun gitu ya? Iya ada berapa tahun. Kan ada apa namanya? Aku melangkah lagi. Aku melangkah lagi? Iya. Itu ke Tokyo juga. Itu Dodo juga ya? No, it's Santoso. Gondowijoyo. Oke. Terus second itu ada satu Nada Dalam Cinta. Satu. Nada Dalam Cinta. Barce Van Houten. Gimana lagunya? Tetap berhata bersemini. Dan nadaku sekali lagi. Itu Barce Van Houten. Itu Barce ya? Yes. Dan terakhir Burung Cama. Itu masuknya di festival di Singapura. Dan Burung Cama. Burung Cama. Yes. Sayangnya waktu itu paling. Sama ada lagi nanti. Apa lagi? Terus ada Begitulah Cinta. Yang dinyanyiin sama Shila juga. Harfi sama Shila kan? Engkaulah Raja. Mahkota Cintaku. Itu dengan Harfi bukan? Aku sama Harfi. Udah gitu Harfi nyanyikan lagi dengan Shila. Dengan Shila Maji. Wow. Itu luar biasa. Dan zaman itu kan saingannya zaman Harfi doang ya. Bolak-balik berdua aja. Kayak gak ada orang lain. Karena aku waktu itu kan sebelumnya kan Hattie Kusendang. Hattie Kusendang. Nah waktu mulai aku udah beda zaman. Beda zaman lagi. Zaman sebelumnya Bruri. Iya betul. Iya kan Hattie Kusendang. Iya betul. Malah pernah Grace Simon ya. Iya. Harfi di sebelum aku. Sebelum. Harfi sebelumnya. Dan orang gak banyak tau. Harfi tuh tahun berapa ya. Dia bawa kan lagunya Anton Issu Dibio Lady. Iya. Dibudukan mengalahkan Celine Dion dan Brian Adams. Iya betul. Dan Harfi tuh gila mi lo tau gitu. Orang gak banyak tau. Iya betul. Lady, the time of love will continue. Wah itu dasyat. Aduh. Keren banget. Aduh. Sangat merindukan nuansa. Zaman itu ya. Zaman itu ya. Aku bilang sama anak-anak. Dan zaman itu dulu di TVRI itu mama Ina. Betul. Betul banget. Aku mulai bernyanyi itu di TVRI. TVRI ya. Yes. Semua penyanyi zaman dulu itu. Candar Kirana. Candar Kirana. Iya iya. Dia Iskandar. Dia Iskandar. Dan Bang El. Aku jadi lagu rindukan. Lagu rindukan. Itu lagu ini aku. Satu ini sama Citra Biru. Rindukan gimana sih? Ada juga gayanya tuh gitu. Adakah kau rasa. Kan itu. Aku zaman dulu kan mana adanya. Iya iya iya. Tuh ayah itu kok segitu. Adakah. Pake kerumaki-kerumaki itu ya. Oh top banget tuh. Iya luar biasa ya. Dia Iskandar dan El Fasesior ya. Yes. Dan ada anak-anak Bandung. Luar biasa deh. Pokoknya luar biasa saat itu. Jadi makanya aku bilang sama anak-anak sekarang gitu ya. Sayang. Gini ya. Aku bilang. Mama mau ingetin. Mau kasih tau kalian. Mama tuh kasihan sebenernya sih sama kalian. Kalian. Persaingan sekarang tuh luar biasa. Berat buat kalian. Zamannya mama tuh persaingan gak terlalu serem seperti sekarang. Saya bilang ya. Tapi ya ikuti aja lah. Zamannya memang. Zaman kamu seperti ini. Yang paling penting satu. Kalau kamu melakukan sesuatu. Kamu harus fokus. Jangan. Ah. Cuman iseng aja gak bisa. Sebuah pekerjaan kalau kamu pikir hanya. Seriusin ya. Harus apa. Hanya iseng aja itu gak akan pernah bisa berhasil. Mereka lebih parah loh. Mereka parah loh sekarang. Iya gak mas. Iya. Persaingan mereka. Iya. Kita sama zaman bahalu masih kaset ya. Kasetnya. Digulungnya pakai pincin. Ngeliat gak itu. Aku pernah ngeliat nih. Waktu itu ada anak kecil nih. Di zaman sekarang nih. Kalau tahun lalu aku liat. Jadi dia pegang kaset. Bapaknya kok tau ngakak. Dia cuman gini. I cannot hear pa. I cannot hear pa. Terus dia puter-puter. Dipikir ini kali. Lucu banget. Dia gak kebayang bahwa itu pita gitu lucu. Lu gila ya. Ada BSF World. Ada HDX World ya. Iya bener. Wah siap tahun. Tapi alhamdulillah ya Mas Ani. Aku tuh ternyata. Sekarang nih aku nyanyi. Itu ada fans. Fans. Oh iya. Fans aku yang umurnya 17 tahun. Oh iya. Karena lagunya mau mainnya tuh dasar. Saya pikir gak akan pernah bisa digantikan ya. The melody. Liriknya. And the way you sing. Bener kan maksud aku. Bahwa karya-karya saat itu bener-bener. Itu ya. Masterpiece ya. Memang harusnya begitu lah. Begitu di luar negeri gitu. Di luar negeri ya. Kayak apa Tom Jones. Ya ngomong-ngom masih banyak. Iya. Iya kan. Angel Bird Humperdin. Kayak gini kan. Itu kan gini nih. Itu lagu apa. Can you hear the love? Itu kan singa tuh apa sih. Lion King. Lion King. Alton John. Aku kan bilang gitu. Terus dia bilang. Mama. You know Elton John. Ya Tom. Mama aja masih kecil lagi. Dia udah nyanyi. Lucu banget dia kaget kok. Mama tau gitu kan. Aku seneng banget ya. Begitu baiknya alam ini. Bahwa anak aku masih dikasih kesempatan. Untuk ngedenger suaranya Elton John. Elton John. Seni. Musik itu gak ada hubungan sama umur. Dan kadang-kadang ini ya. Ribbon. Lagu lama. Dinyanyiin lagi. Kayaknya sedep gitu. Sedep gitu. Dan anak sekarang gak tau kalau lagu itu. Eh zaman kita masih kecil. Iya bener. Bener banget. Itu asli deh. Pokoknya itu aja anak-anak kecil gitu. Kalau neneknya nanya. Dia bilang gini. Ini kan Mama Ina. Siapa nanya tak. Begitu kan. Ini yang nyanyiin lagu itu. Burun Caman. Masih gak ngerti kan. Begitu. Itu loh lagunya dia. Dulu sebelum Reza Artamevia. Itu Mama Ina. Oh gitu. Jadi I'm happy. Aku sih senang. Kalau begitu aku senang bahwa memang lagu ini bisa sampai ke mereka. Aku happy banget mas. Bener-bener. Sekarang panggung udah mulai jalan? Pandemi ini dalam dua tahun ini bisa dikatakan asli mas. Ini asli kan soalnya aku ini adalah penyanyi yang even special. Special. Apa ya? Special. Gak sembarangan lah. Biasanya. Yang private-private. Ya kan. Kemudian misalnya produk-produk. Jadi yang bener-bener private-private gitu. Jadi bukan yang banyak di TV gitu kan. Nah itu dropnya sangat mati mas. Oh iya? Iya. Karena waktu itu kan sempat dibikin yang virtual. Tapi kan jadi keributan. Masalah lagu. Iya kan? Keributan itu yang menyebabkan akhirnya semua acara virtual bisa dikatakan hampir gak ada. Yang tadinya akan berjalan gitu kan. Itu gak ada. Nah jadi dalam dua tahun ini bisa dikatakan. Can you imagine it's only 15% dari biasanya. 50%? Iya 15%. Tapi sekarang udah mulai naik. Iya udah mulai naik. Pelan-pelan ya. Mulai naik pelan-pelan. Jadi tapi aku begini. Tuhan punya cara gitu. Tuhan punya cara untuk mengingatkan kita bahwa you are nothing. Here I am. Jadi aku selalu ingat ini anak-anak nih sekarang. Kamu merasa bahwa kamu tuh dapat rejeki, dapat uang banyak segala macam karena kamu salah. Itu hadiah dari Tuhan. Coba kamu bayangkan. Mama Ina nyanyinya masih sama. Niatnya masih sama. Usahanya masih sama. Apa bedanya gak ada dari yang sebelumnya. Tapi kalau Tuhan tidak berikan kesempatan itu. Gak bisa apa-apa juga kita. Jadi selama ini. Mama Ina belasan tahun ini. Puluhan tahun. Itu diberi hadiah sama Tuhan. Kesempatan. Ya kesempatan. Jadi ini hadiah bukan karena gue. Karena elu. Bukan. Itu semua karena Tuhan. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa you are nothing. You are nothing. Yang paling penting kamu sebagai manusia harus selalu punya niat untuk melangkah yang bermanfaat bagi diri dan juga banyak orang. Royalty masih dapat? Royalty sih. Royalty sebenarnya gak butuh jalan ya. Tapi masih dapat. Aku kan sekarang beberapa album itu kan ada dengan musika ya. Jadi aku ada. Kalau mungkin karena yang Jackson kan udah sebagian kan dibeli oleh musika kan. Alhamdulillah. Ada ya. Alhamdulillah. Ada aja ya. Ada lah. Maksudnya apapun yang terjadi ya. Besar kecil kan itu rejeki ya. Mas Hamid. Tapi ya maksud aku ini terjadi bukan pada diri kita sendiri. Jadi kita terjadi kepada semua lingkungan kita dan bersyukur banget. Sedih banget mas. Kalau misalnya kita dapat DM orang yang kita kenal gitu ya. Yang sebelumnya juga menjalankan hidupnya. Alhamdulillah dengan bernyanyi gitu kan ya. Tiba-tiba DM bilang Mama Ina can you help me please. Just buat besok makan gitu. Gimana ya rasanya ya aku. Ya Allah ya Robi ya ini memang punya cara. Tuhan punya cara gitu ya. Jadi aku cuma bilang kita semuanya sama. Hanya beda warna. Beda ininya aja volume. Beda skala ya. Ya beda skala. Tapi kita semuanya sama. Jadi kalau memang Tuhan ngejinin kita bisa saling membantu akan terbantu kok kita. Kalau aku cuma itu aja. Tanya dengan rumpis lagi. Ya jadi aku bersyukur ya. Karena gini ya apapun yang terjadi kita sebagai manusia itu akan berasa hidup. Lebih hidup kalau kita merasa berguna. Nah aku nih dengan single lagi sama loka. Kemudian sama rumpis kan sama rumpis. Rumpis siapa aja sekarang Mama Ina? Saya Memes, Tri Utami, Yuni Syara sama Ita Purna Masari. Dulu kan kita kan dulu berempat rumpis yang dulu. Tambah Yuni sekarang. Nah sekarang berubah benar kan. Karena dulu kan aku Tri Utami, Malida sama Atisibi. Kalau sekarang kan Atisibi sama Malida enggak. Aku sama Ii tambah tiga. Lagunya kalau saya Nur Lela itu rumpis ya? Ya Nur Lela itu rumpis. Nur Lela. Ini Aminotokosin. Aminotokosin. Dari Musbu Jodoh juga dapat lagu ya enggak? Lagu yang mana ya? Enggak ada ya. Dulu tujuh bintang itu mau main aja ikut ya? Aku tujuh bintang yang sekarang. Tujuh bintang plus sekarang aku ikut. Tapi tujuh bintang yang dulu aku enggak. Nah ini rumpis ini kan dulu kan terjadi itu karena adanya tujuh bintang. Mama Ina. Dulu kan lagi. Sekarang juga lah mas. Jadi mereka keliling Indonesia tujuh bintang dan vina paninata. Oke. So kita kan selalu berlama-lama langsung. Jadilah adanya rumpis ini. Nah sekarang terjadi lagi. Apa lagi? Tujuh bintang plus. Setelah tujuh bintang plus. Eh rumpis. Rumpis juga. Dan Mama Ina ikut dua-duanya? Ikut dua-duanya. Tujuh bintang ada siapa aja sih? Tujuh bintang kan Amus Mujiono. Amus Mujiono. Faris RM. Faris RM. Dedy Dukun. Terus perempuannya kan Yunisara, Ita Purnama Sari, Tri Utami, sama siapa lagi satu ya? Kalau aku plusnya. Oh plusnya? Aku ke delapan. Karena aku bilang kalau plus kan bisa siapa aja. Mungkin plus sekarang vina paninata plus yang nanti bisa sama yang lain. Ada konsep ke depan? Insya Allah tadinya sih mau bikin di Valentine tapi kayaknya mundur deh. Akan ada situasinya kan. Ini kan salah-salah ya. Kita mau bikin tiba-tiba DKM 3 levelnya berubah lagi. Lagi ada Omicron ya. Kita nggak bisa melakukan perencanaan dari ketidakpastian seperti ini. Betul. Jadi rencana sih ada. Selalu kan ada ya. Kita mau bikin ini, bikin ini, bikin ini. Kayak ini kemarin ada, oh ini musim mundur. Situasinya nggak memungkinkan. Yang ini musim mundur. Yaudah kita udah dua tahun ini kan kita udah dilatih untuk menerima lah seperti itu. Yang penting jangan pernah menyerah ya? Yes. No, 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 no. Saya banyak menyemangatin di luar sana para seniman banyak sekali ya. Ya sebenarnya. Kesulitan. Perukis, pemato, penari, orang-orang panggung. Yang behind the scene itu. Aduh, mereka nggak ada job ya. Jadi saya pikir semoga situasi makin membaik. Iya betul. Jadi ya memang, ya itu yang aku selalu ingetin sama mereka bahwa kita semua sama. Cuma skalanya aja yang berbeda. Kan manusia kan begitu. Skalanya besar ya. Kan keluarnya juga skalanya sama besar. Jadi masalahnya perasaannya akan sama. Jadi besar kecilnya memang berbeda. Tapi perasaan bahwa kita menghadapi pandemi seperti ini semuanya sama. Oke Mbak Mena, senang banget. Sudah bisa menjadi tanggu saya. Bernostalgia masa lalu. Aku juga senang banget. Aku senang banget. Aku kan udah duet sama Tantowi. Terus kapan mau duet sama Helmi Yahya? Saya nggak nge-plan diri saya jadi penyanyi. Walaupun saya bisa bernyanyi. I know. Makanya aku tanya. Kalau nggak juga aku ngapain nanya. Kalau you nyanyinya falas, ngapain nanya aku? Ini aja udah sibuk banget. Karena saya pikir menjadi penyanyi, dulu saya ada beberapa tawaran ya. Menjadi penyanyi itu harus serius. Nggak bisa cuma rekaman dan kita tinggal. Harus promo, harus tour. I'm too busy. Saya udah happy lagi. Tapi kalau wedding, MC gitu, saya masih nyanyi. Masih bisa ya. Jadi nyanyilah satu-dua kali. Ya beda kan ininya kan. Beda-beda banget. Jaman dulu tuh Mbak Mena, jaman Bu Ani, seluruh MC itu adalah penyanyi. Yes. Khusendratmo, just name it, Bok Tutupoli. Waktu Tutupoli. Tentu Yahya. Sekarang beda. Karena honor penyanyi lebih tinggi dari honor MC. Begitu ya. Kalau nyanyi, nyanyi aja. Sampai juga harus ke MC. Benar. Double-double ya. Double-double. Aku senang banget. Karena aku juga salah satu yang ngeliat channel ini. Dan aku bersyukur banget bahwa Mas Helmy banyak memberikan apa namanya. Inspirasi. Banyak informasi. Enggak, tapi betul ya. Karena menurut aku, sorry, ini menurut aku, kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan pernah dulu kita melihat hasil yang bahe-bahebalah. Saya selalu bilang kepada pekerja saya ataupun anak-anak, saya bilang, kamu jangan mencari uang, tapi kamu carilah kehidupan. Karena uang itu bagian dari kehidupan itu. Jadi jangan kamu mencari uang, tapi carilah kehidupan. Uang kadang-kadang konsekuensi dari pekerjaan baik. Pendek soalnya kalau hanya uang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tetap sehat. Amin. Ya, makin sukses. Amin. Ya, banyak orang yang tetap butuh dihibur, memang. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bumi ini bersahabat lagi. Kita bisa, apa namanya, bisa bekerja seperti dulu lagi. Bill Gates mengatakan bahwa setelah Omikron mungkin COVID is just like a usual flu. Yes. Dan flu biasa aja. Ya, semoga kita bisa melewati ini. Kan enggak ada badai yang tidak akan pernah berakhir. Betul banget. Sekarang, kalau kita mau mendapatkan pelangi, kita harus melewati badai itu. Sukses dengan juaranya. Thank you. Juara banget nih. Thank you. Juara banget. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya. Selanjutnya. Berikutnya, masih akan menyusul ada Faiz. Ada berapa namanya yang lain? Ya, pernah setelah dia. Oh, senang ya. Oke. Faiz, jobnya lagi banyak sekarang. Iya, betul. Dan Reza Artan, Rivia. Betul. Bye-bye. Thank you, Maena. Thank you. Thank you so much. Love you. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!